Halo assalamualaikum selamat berjumpa dengan Mbak Putri channel lagi teman-teman Nah teman-teman di video kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi pengalaman lagi nih Nih lihatin ini nasinya masih ada wapnya panas dan sambal jeruknya seger ikannya crispy Nah enak banget ini sambal apa teman-teman Nah ini adalah sambal berlembang mentah, lombok mentah dan jeruk Nah enaknya setengah mati nih diiringi oleh ikan Wah mantep Nah teman-teman kalau kalian penasaran dengan menu Mbak Putri hari ini ikuti terus video Mbak Putri ya Biar kalian tidak ketinggalan dengan video Mbak Putri mengenai bagaimana cara menggoreng ikan Dengan minyak sedikit yang menghasilkan crispy seperti ini Nah kalian penasaran kan? Ikuti terus ya Tapi jangan lupa kalau kalian suka dengan video Mbak Putri Tolong tekan tombol subscribe, like, komen, share dan tombol lonceng Biar tidak ketinggalan video Mbak Putri berikutnya Yuk kita langsung ke tutorialnya saja ya teman-teman Let's go Nah teman-teman ikan goreng tadi Bentuknya seperti ini teman-teman besar sekali ya Nah bahan yang Mbak Putri butuhkan Satu ekor ikan bawal Nah ini ya Dan Tepung jagung atau tepung maizena Garam dan minyak goreng Nah caranya teman-teman Ini ikan Kalian apa itu Cuci bersih dulu ya Dalamnya ini dalamnya sudah bersih sekali ya Ini lihat ini dalamnya bersih Terus apa namanya Dikerok ini sisiknya ya Yang bersih Terus kita belah-belah Habis itu Dilumuri garam sesuai dengan selera Kalau kalian suka dengan asin Boleh dilumuri garam agak banyak Nah seperti ini teman-teman ya Terus Habis itu Kita Lumuri dengan Tepung jagung Nah Begini caranya ya Ini Caranya Gampang kan Nah Seperti ini Kita tidak usah Resek Atau ribet Mencari terik gula Mencari apalah Dan banyak Nah ini hanya cukup 2 sendok kecil ini aja Sudah mencukupi Menggoreng ikan Crispy Nah Seperti ini teman-teman ya Nah Tadi Setelah kalian cuci bersih Dilumuri garam Diamkan Kira-kira 20 menit Kalau kalian tidak ada kulkas Tetapi Kalau kalian ada kulkas 10 menit Atau 15 menit Sudah cukup Dimasukkan kulkas ya Nah Seperti ini teman-teman ya Kalau sudah Nanti kita goreng Lihat aja Bagaimana Cara Mbak Putri Menggorengnya ya Nah Sekarang panaskan teflon Kasih minyak 3 sendok teman-teman ya 3 sendok ini ya Nah Satu Dua Tiga Nah Dengan minyak 3 sendok ini nanti teman-teman Kalian bisa menggoreng ikan segedi itu Crispy Crispy Dan enak Nah Cukup begini aja teman-teman ya Seperti ini Kita tunggu panas Minyaknya ya Panas Terus kita masukkan ikannya Nah ini ikannya Besarkan teman-teman Nah Ini kita masukkan Nah Terus langkah selanjutnya Kita tutup Kita tutup Biarkan kira-kira Bawah Bagian bawah itu Sudah berwarna kecoklatan Baru kita balik Kita tunggu dulu teman-teman ya Tunggu dia berwarna kecoklatan Nah teman-teman Mungkin ini sudah coklat ya Berwarna kecoklatan Kita juga ya Wah Kita lihat ya Wah Sudah berwarna kecoklatan Dan teman-teman Kita balik Nah teman-teman Warnanya gampang sekali kan Nah Terus sekarang ikan-teman Nah Kita tutup lagi Kita tunggu Bawah juga berwarna kecoklatan Jadi kanan-kiri atas bawah itu Berwarna kecoklatan Nah teman-teman Menggoreng ikan Kalau kepingin di dalamnya itu empuk Luarnya crispy Itu kita harus menutup seperti ini Dan kita tidak usah menggunakan minyak banyak Jadi tidak usah khawatir Kalau kalian Mungkinnya ikan segede ini Minyak cuma sedikit Kalian tidak bisa masak Dan tidak bisa menggoreng Nah caranya seperti ini teman-teman Nanti lihat aja Teman-teman Ini ikan sudah masak semua Dan ini sudah cantik sangat ini ya Dan ini siap saji teman-teman ya Nah sekarang kita masikan kompor Kita masikan api Kita hidangkan dulu Sekarang yuk kita lihat Tolangnya sudah siap atau belum ya Nah sekarang kita lihat dulu Wah ini mau campi teman-teman Ternyata cantik banget Nah seperti ini Nah sekarang kita tinggal menunggu Keringnya masing-teman Ini crispy Nah kita tunggu dulu ya Teman-teman Ini ikan sudah masak semua Jadi sudah cantik sangat ini ya Nah sekarang kita matikan kumpul Kita matikan api Kita hidangkan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.